Kita ke bencana lainnya saudara, sejumlah dampak ini dirasakan ratusan pengungsi akibat erupsi gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kini para pengungsi mulai terserang berbagai penyakit dan anak-anak pun kini terpaksa belajar dari lokasi pengungsian. Ratusan pengungsi akibat erupsi gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, kini mulai terserang berbagai penyakit. Kepala Puskesmas Tempat menyebut pengungsi diantaranya infeksi saluran pernafasan akut, diare, dan infeksi mata, serta gatal-gatal. Hal itu terjadi karena banyak pengungsi yang tidur di lantai dan beralaskan terpal serta tikar. Umumnya para pengungsi yang terserang penyakit adalah anak-anak dan lansia. Jumlah pengungsi terus bertambah pasca PFMBG menetapkan status awas pada gunung Ilelewotobi. Sudah banyak yang tidurnya di lantai, banyak juga yang sakit, apalagi ispah itu semakin bertambah banyak. Dari juga tambah sedikit, apa namanya, rada mata, lalu alirgi atau gatal-gatal. Sementara air sekitar 500-an lebih yang sebelum kita isi, sementara diare sendiri sekitar 18. Kalau mata? Mereka 20-an kasus. Sementara kemudian obat-obatan masih bisa, Pak, ya. Masih bisa karena backing dari dunia sekesiatan juga non-stop. Sehingga untuk sementara, obat-obatan, bahan harus pakai, masker, masjub untuk sementara. Erupsi gunung Ilelewotobi di Kopaten Forest Timur, Nusa Tenggara Timur berdampak pada aktivitas pembelajaran anak-anak sekolah. Pasalnya, anak-anak sekolah pun ikut mengungsi ke tempat aman. Para guru pun berinisiatif memberi pelajaran di tenda-tenda pengungsian. Metode yang dipakai adalah reading camp dan trauma healing. Di sini, para siswa diajak bermain sambil belajar demi menghilangkan rasa jenuh dan trauma. Seharusnya, para siswa ini sudah mengikuti pembelajaran sejak tanggal 4 Januari 2024 lalu. Namun, menyusul adanya masa tanggap darurat bencana, sekolah mereka juga mesti diliburkan. Kemarin, berdasarkan informasi di grup, Ibu Kepala Sekolah menyampaikan, kalau bisa, ketika Bapak Ibu Guru yang berada di tempat pengungsian, bisa meluangkan waktu sebentar untuk mendampingi anak-anak. Dan saya sendiri merasa bahwa ketika anak-anak, mereka merasakan kembali situasi KBM, ada semangat dalam diri mereka, sehingga kami juga mau tidak mau harus selalu ada untuk mereka. Hingga saat ini, para pengungsi bertambah menjadi 5.529 jiwa dan masih bertahan di 32 posko pengungsian yang tersebar di enam kecamatan. Sementara, aktivitas gunung masih fluktuatif. Gunung Ilelewatobi juga masih terus mengeluarkan lava pijar dan mulai meluncur ke arah permukiman warga di desa Nobo dan Nura Belen. Citos Nyatun, Kompas TV Flores, Nusa Tenggara Timur. Jurnalis Kompas TV, Citos Natun, punya laporan lengkapnya langsung dari Flores Timur. Citos, selamat siang. Untuk siang ini bagaimana pantauan aktivitas gunung Ilelewatobi? Selamat siang, Paskalis dan juga Saudara. Memang untuk siang hari ini, aktivitas gunung Ilelewatobi laki-laki di Kecapatan Mulang Gitan ini sendiri memang terlihat berkabut dan berawan begitu sehingga kami tidak bisa memantau apa yang terjadi di atas puncak. Namun, berdasarkan pantauan kami dan laporan dari pihak PNBG sendiri, sejak malam tadi hingga pukul 6 pagi tadi masih terjadi erupsi disertai dengan lontaran lava pijar yang mengalir ke arah timur dan timur laut. Dan untuk saat ini, status gunung Ilelewatobi masih berada pada status awas. Artinya para pengungsi dan warga yang berada di setara lereng gunung mesti menjauh dari radius 5 km begitu sehingga begitu terjadi erupsi lagi mereka tidak terpapar baik itu awan panas ataupun abu-abu sultanik dan lava pijar yang mulai meleleh sejak kemarin malam. Oke, ini aktivitasnya masih naik turun sampai saat ini yang juga tidak dilupakan adalah pengungsi yang jumlahnya masih banyak ini juga saat ini mulai terdampak dengan penyakit untuk siang ini atau sampai hari ini. Citos bisa diceritakan bagaimana kondisi para pengungsi di sana? Paskalis dan juga saudara, memang untuk para pengungsi kemarin kami mendapat laporan bahwa jumlah pengungsi berjumlah 5.464 jiwa dan pagi tadi update terbaru bahwa jumlah pengungsi bertambah menjadi 5.529 jiwa. Dan penambahan ini memang menyusul adanya status kesekatan, status gunung Ilelewotobi menjadi status awan sehingga pihak Basarnas dan juga TNI Polri terus berpatroli ke arah desa-desa yang masih memiliki warganya yang masih bertahan di rumah-rumah dan juga kebun-kebun, mereka langsung di evakuasi ke posto-posto pengungsian. Dan untuk saat ini, para pengungsi sudah 12 hari bertahan di sedap pengungsian dan juga di sekolah yang disiapkan oleh TNK Dolores Timur. Ada begitu banyak kebutuhan yang memang masih belum terpenuhi dari para pengungsi ini. misalnya hal kebutuhan dasar seperti alas tidur, karena masih terlihat para pengungsi tidur di lantai yang beralaskan terpal begitu dan juga kebutuhan air bersih serta MCK. Hal ini lah yang membuat ratusan pengungsi, kurang lebih 700 pengungsi mulai mengalami sakit, terutama anak-anak dan lansia, sehingga diharapkan ada bantuan yang datang berupa alas tidur dan juga tepat penampungan air bersih bagi warga serta MCK, MCK Portable itu sehingga bisa digunakan oleh ribuan pengungsi yang masih bermukim di posto-posto pengungsian. Sementara untuk bantuan-bantuan sendiri, bantuan kami sejak kemarin memang ada bantuan juga dari Kabupaten Sika dan juga siang tadi hari ini ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Negi Keo dan juga sejumlah LSM-LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan terus membantu persediaan logistik. Namun yang menjadi hal yang paling dibutuhkan adalah soal alas tidur, obat-obatan, air minum, dan juga MCK. Baik, terima kasih untuk laporan Anda langsung dari Flores Timur NTT, Jurnalis Kompas TV, Citos Natun.